Bayer Leverkusen punya masalah dengan lini penyerangan mereka di musim lalu. Namun Sabi Alonso berhasil mengatasi masalah tersebut dengan hadirnya para penyerang mematikan. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bomber muda asal Nigeria yakni Victor Boniface. Sabi Alonso berhasil menyula penyerang 22 tahun ini menjadi salah satu top skor Bundesliga musim ini. Cetakbol coba merangkum kehebatan lini serang Bayer Leverkusen sebagai berikut. Kebijakan Transfer Cerdas Manajemen Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen mencuri perhatian dengan performa gemilangnya di musim lalu. Klub yang berjuluk di Werkself ini mampu finish di peringkat 6 kelas main Bundesliga. Wajar jika manajemen ingin mempertahankan performa gemilang Bayer Leverkusen di musim ini. Salah satunya dengan membenahi sektor penyerangan mereka yang selalu menjadi masalah. Saat itu Bayer Leverkusen mendatangkan beberapa penyerang muda potensial. Mulai dari Nathan Tela, Victor Boniface hingga winger muda asal Brazil yakni Arthur. Uniknya manajemen melakukan transfer cerdas dengan hanya menghabiskan dana kurang dari 100 juta euro. Saat itu Nathan Tela menjadi pembelian termahal Bayer Leverkusen. Bomber berusia 24 tahun itu diboyong dari Southampton dengan biaya transfer 23 juta euro. Dihuni oleh para bomber muda membuat kedalaman lini serang Leverkusen begitu mematikan. Buktinya mereka sudah berhasil mencetak 11 gol di awal kompetisi Bundesliga musim ini. Sekuatan Sohan Sabi Alonso bahkan terbukti lebih tajam dari Bayer Munchen. Hasilnya mereka saat ini mampu bertengger di puncak lasemen dengan menyapu 3 kemenangan. Mengerinya gaya bermain variatif Sabi Alonso Penampilan gacor Bayer Leverkusen gak bisa lepas dari sentuhan magis Sabi Alonso. Mantan pelatih Real Sociedad B ini menunjukkan taktik briliannya bersama di Werkself. Sabi sendiri memang sering memainkan gaya bermain yang variatif. Itu artinya dia kerap menggontak ganti formasi sesuai dengan kondisi lawan yang dihadapi. Biasanya Sabi selalu menggunakan formasi 4-4-2. Namun mantan pelatih Real Madrid Youth ini juga sering merotasi formasinya menjadi 4-2-3-1 atau 4-4-1-1. Selain itu dirinya juga meminta anak kasuhnya untuk bermain dalam formasi 5-2-3. Dengan formasi yang variatif ini membuat lawannya kesulitan untuk membaca permainan mereka. Di sisi lain pelatih kelahiran Tolosa ini juga cerdas membaca jalannya permainan. Sabi Alonso terkadang meminta anak kasuhnya untuk bermain dengan penguasaan bola yang tinggi. Hal tersebut dilakukan saat Leverkusen berjumpa dengan lawan yang lebih lemah. Namun dia juga bisa bermain pragmatis saat berhadapan dengan tim yang lebih kuat. Ini membuat Bayer Leverkusen fokus mengincar hasil akhir dengan bermain lebih bertahan. Taktik brilian dari Sabi bahkan pernah dipuji langsung oleh pelatih AS Roma yakni Jose Mourinho. Mourinho bilang kalau Sabi sangat cerdik menerapkan gaya bermain pragmatis untuk mengincar hasil terbaik. Gak cuman itu dia juga memuji kemampuan adaptasi Sabi yang cukup baik. Ngerinya Lini Serang Baru Sabi Alonso memang sengaja menerapkan metode permainan bervariasi untuk meningkatkan kualitas penyerangannya. Sektor Lini Serang sendiri selalu menjadi masalah pada musim lalu. Hal tersebut disebabkan karena cederanya bomber andalan mereka yakni Patrick Sik. Alhasil manajemen mendatangkan Victor Boniface dari Union St. Gelois seharga 20 juta euro. Gak disangka-sangka bomber muda asal Nigeria itu langsung tampil nyetel dengan gaya bermain Sabi. Terbukti Boniface menjadi salah satu top skor Bundesliga dengan torehan 4 golnya. Sabi Alonso memuji kemampuan sang bomber yang dinilai sangat efektif dalam menyerang. Legenda Real Madrid itu gak segan-segan menyebut Boniface sebagai momok menakutkan untuk lawan. Gak cuman Sabi, Direktur Bayer Leverkusan yakni Simon Rofles juga turut memujinya. Dia mengatakan kalau Boniface telah mengawali musim dengan sangat sempurna. Rofles memuji gaya bermain Boniface yang dianggap bisa membantu para penyerang lainnya. Selain Boniface, Adam Hlozek juga digadang-gadang bakal menjadi bomber yang tajam. Meskipun baru memainkan tiga laga, dirinya berhasil melesakan satu gol saat kemenangan besar atas Darmstadt. Gak heran Sabi diprediksi bakal lebih mempercayakannya sebagai starter. Siap jadi suksesor Carlo Ancelotti di Real Madrid. Setelah melihat hasil positif yang diraih Sabi membuat namanya dikait-kaitkan akan ke Real Madrid. Pelatih berkebangsaan Spanyol itu digadang-gadang akan menjadi suksesor Carlo Ancelotti. Seperti diketahui, Don Carlo sendiri dipastikan hengkang pada musim panas 2024. Alasannya, mantan pelatih AC Milan itu akan menangani timnas Brazil untuk Copa America. Kepiawaian Sabi dalam melatih menjadi alasan utama mengapa dirinya jadi salah satu kandidat. Apalagi pelatih berusia 41 tahun ini punya gaya melatih yang mengutamakan penguasaan bola. Sabi juga mengaku sangat tertarik untuk kembali ke Santiago Bernabeu. Dia mengatakan kalau semua akan ada waktunya untuk kembali ke klub yang membesarkan namanya. Namun, Sabi merasa bahagia dan ingin fokus menukangi Bayer Leverkusen. Tujuannya saat ini adalah bisa mengatarkan squad di Werkself bersaing di papan atas Bundesliga. Itulah kehebatan lini serang Bayer Leverkusen di awal musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Sabi bakal menjadi pelatih tersukses di masa depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!